selamat menikmati selamat menikmati ada dua materi kunci atau materi utama yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian jihad urgensinya, ruang lingkup, dan akhlak berjihad lalu yang kedua adalah antara jihad dan terorisme ini menarik ya apakah ada kaitannya antara jihad dan terorisme? mari kita lihat dalam slide selanjutnya kaidah jihad jadi dalam melakukan jihad ada kaidahnya Islam adalah satu-satunya agama satu-satunya agama yang memperbolehkan jihad dan jihad itu diatur gitu oke kaidah jihad yang pertama yaitu jihad harus dilandasi keikhlasan dan mutaba'ah jadi jihad itu harus karena Allah harus lillah begitu tidak atas faktor duniawi begitu karena melakukan jihad karena diupah diberikan berapa rupiah begitu tidak, bukan karena itu tapi jihad harus dilandasi dengan niat yang ikhlas yang kedua harus mutaba'ah mutaba'ah artinya adalah harus mengikuti sesuai yang Rasulullah SAW ajarkan gitu ya lalu jihad harus sesuai dengan maksud dan tujuan disyariatkannya jihad jadi maksud dari dan tujuan disyariatkan jihad adalah menegakkan agama Allah jadi memang jihad itu diperintahkan bagi muslim agar agama islam ini tegak di muka bumi sehingga kalau agama islam atau ajaran aturan islam itu tegak dalam bumi ini semua orang atau manusia bisa menyembah kepada Allah karena sesuai dengan tujuan penciptaan kita penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah lalu kaedah selanjutnya adalah jihad harus diiringi dengan ilmu ini yang paling penting jadi harus diiringi dengan ilmu tidak bisa tanpa ilmu karena semulia mulianya ibadah dan ketaatan kenapa harus berilmu karena jihad itu ibadah yang paling mulia dalam ketaatan jadi kita tahu bahwa pahala jihad itu sangat besar jihad dilakukan dengan rahmat atau kasih sayang karena ia bukan untuk menyiksa jiwa atau menyakiti orang lain ini benar sekali bahwasannya jihad itu harus dilandasi kasih sayang kita tahu dalam sejarah bahwa ketika berdakwah sebelum melakukan peperangan di masa di masa Nabi di masa Nabi Muhammad SAW bahwasannya Nabi mengajak dulu kepada kaum Quraish kepada kaum musyrikin orang-orang kafir agar menembah Allah didakwahi dulu untuk mengajak kepada Islam kalau mereka tidak tidak setuju baru diperangi ada kalimat yang paling populer aslim taslam berislam maka kalian akan selamat jadi sekali lagi tujuan jihad itu bukan untuk menyiksa jiwa jadi ketika peperangan melakukan peperangan ketika musuh sudah give up sudah melambaikan tangan berarti kalah lalu menerima kekalahan menerima kekalahan berarti diizinkan untuk tidak diperangi jadi tidak lagi menyakiti atau bahkan dibunuh jadi kalau sudah menyerah makanya Islam itu adalah satu-satunya agama yang mensyariatkan perang atau jihad tadi dan mengaturnya kalau agama lain tidak mengatur itu dan itu ada perintah perintah jihad ini perintahnya dalam surat al-furqan dan surat taubah maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihad terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar itu perintah pertama yang kedua hai nabi berjihadlah atau lawatlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap keraslah terhadap mereka begitulah Islam nabi itu sangat keras kepada mereka yang melawan Islam tapi sangat lembut kepada mereka yang yang lemah atau yang yang muslim begitu kalau mereka yang sudah tunduk sangat-sangat lembut begitu tapi terhadap kemusyrikan nabi harus bersikap keras terhadap mereka tempat mereka ialah neraka jahannam dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya Quran surat taubah ayat 73 nah tadi kalau di slide ini dan slide sebelumnya kita tahu bahwa makna jihad adalah identik dengan perang begitu ya atau memerangi orang-orang kafir orang-orang musyrik begitu memang salah satu maknanya jihad itu adalah memerangi begitu tapi juga ada makna lain makna lain dari jihad adalah mengatakan seperti mengatakan kebenaran itu termasuk jihad ya kulil haqqa walauka namurran jadi mengatakan kebenaran itu sangat pahit apalagi di era sekarang ini ya Anda ketika mengatakan kebenaran ada konsekuensi konsekuensi hukum maka Anda akan kena delik begitu ya lalu dipanggil begitu oke banyak tahanan-tahanan politis karena mengatakan kebenaran diciduk begitu jadi mengatakan kebenaran itu adalah salah satu bentuk jihad contoh yang kedua makna lain dari jihad adalah melawan nafsu diri sendiri nah ini salah satu jihad yang paling besar melawan nafsu diri sendiri jadi melawan hawa nafsu kita sendiri itu termasuk bentuk jihad lalu selanjutnya adalah meninggalkan kelezatan dunia ya itulah kalau kita terlena dengan dunia justru itu akan menjadi musuh kita makanya salah satu bentuk jihad adalah meninggalkan kelezatan dunia bukan berarti tidak boleh menikmati dunia bukan tapi meninggalkan kelezatan dunia disini bermakna tidak berlebih-lebihan dalam mencintai dunia jadi kita meletakkan dunia itu cukup di tangan saja jangan sampai di hati ya begitu ya oke salah satu dalilnya dalam hadis al-mujahidu man jahada nafsahu fi to'atillah wal-muhajiru man-hajiru man-hallahu mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya dalam mentaati Allah jadi itu ya definisinya siapakah mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan dirinya dalam mentaati Allah dan siapakah muhajir muhajir adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang Allah itu tadi ya salah satu definisi mengatakan kebenaran melawan nafsu diri sendiri termasuk meninggalkan kelezatan dunia itu adalah bentuk perlawanan atau ijtihad kita melawan nafsu atau melawan saytan yang ada dalam diri kita selanjutnya adalah sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu maka anggaplah iya musuh surah fatir ayat 6 jadi ya memang segala hawa nafsu yang ada pada diri kita dan juga was-was syaitan merupakan musuh kita jadikan syaitan itu musuh kita musuh yang nyata bagi kita apa diri kita nafsu hawa nafsu kita sendiri dan juga syaitan jadi kita perangi diri kita sendiri sebelum memerangi orang lain jadi jangan memerangi orang lain dulu tapi kita sendiri tidak memerangi hawa nafsu kita sendiri itu sepertinya kurang tepat lalu jihad menjadi 4 tahapan jihad melawan diri sendiri berjihad dalam menuntut ilmu agama yang tidak ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengannya jadi menuntut ilmu termasuk jihad menuntut ilmu agama apalagi berjihad dalam dakwah menyeru kepada ilmu dan mengajarkan kepada yang tidak tahu itu juga termasuk jihad jadi mengajar juga termasuk jihad sehingga siswa atau murid kita menjadi tahu tentang ilmu agama jihad melawan setan tadi sudah kita bahas berjihad dalam menolak syubhat atau kerancuan atau keraguan dalam keimanan berjihad dalam menolak pisikan syahwat selanjut jihad melawan orang-orang kafir dan munafik hal ini meliputi empat hal jihad dengan hati lisan harta dan jiwa dan raga yang paling tinggi adalah jihad dengan jiwa raga jadi misalkan memang kita diperintahkan sebagai muslim di Al-Quran itu ayatnya banyak sekali jihadil kufar wal-munafikin berjihadlah melawan orang kafir dan munafik karena orang-munafik dan orang kafir harus diperangi ingat tapi bukan kafir kan berarti non-muslim ya bukan berarti semua non-muslim kita harus perangi tidak hati yang harus kita perangi adalah kafir harbi kafir yang memerangi kita misalkan sekarang ramai kejadian di Palestina mereka memerangi orang muslim kita harus perangi balik begitu ya kalau kafir atau non-muslim yang zimni zimni artian tidak melakukan serangan kepada kita kita tidak ada perintah untuk memerangi memerangi mereka karena Nabi sendiri bersabda man adha zimminyan fakad adhani barang siapa memerangi kafir zimni kafir zimni kafir atau non-muslim yang tidak memerangi kita maka dia telah menyakitiku begitu Nabi bersabda demikian jadi yang kita perangi dalam konteks ini adalah kafir dan munafik kafir yang harbi dan orang munafik justru orang munafik ini lebih sulit untuk diperangi ya karena dia muslim tapi musuh dalam selimut begitu ya justru lebih sulit memerangi orang-orang munafik tapi kita harus melakukannya berjihad melawan orang kafir lebih dikhususkan dengan tangan dan berjihad melawan orang-orang kafir lebih dikhususkan dengan lisat dalam artian kita bisa counter produktif terhadap apa yang mereka sampaikan seperti orang-orang liberal orang-orang Islam pluralis begitu ya ya kita harus berjihad melawan mereka dengan lisan atau bahkan tulisan lalu terakhirnya jihad melawan orang-orang dolim ahli bid'ah dan pembuat kemungkaran hal ini memiliki tiga tahapan dengan tangan bila mampu jika tidak maka pindah dengan lisan dan jika tidak tidak mampu juga maka dengan hati hati itu paling apa paling lemah ya paling selemah-lemahnya iman adalah mengingkari kejahatan atau kemungkaran itu dengan hati gitu ya selemah-lemah iman adalah mengingkari kemungkaran dengan hati kalau bisa dengan tangan kita lakukan kalau bisa dengan lisan kita lakukan kalau sudah tidak bisa ya sudah berarti pakai mengingkari kemungkaran dengan hati Allah ta'ala berfirman a'udhu bila'inna syaitan rajeem bismillahirrahmanirrahim inna alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisa bilillah ula'ika yarjuna rahmatullahi wallahu wafurur sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang jadi begitu ya indahnya Islam bahwa jihad itu harus dilakukan karena mengharap rahmat dari Allah mengharap ridha dari Allah karena ingin menegakkan syariat Islam lalu perintah untuk jihad melawan hawa nafsu dalam mentaati Allah dan jihad melawan syaitan adalah fardu'ain yang tidak bisa diwakilkan kepada seorang pun jadi itu kewajiban individu atau pribadi kita masing-masing dalam berjihad mentaati Allah dan juga melewan syaitan ada pun jihad melawan orang-orang kafir dan munafik adalah fardu'kifa jadi kalau sudah ada yang melakukan kif kif itu berarti berhenti jadi fardu'kifa ketika seperti sholat jenazah itu mengantar jenazah ke kuburan itu fardu'kifa jika sudah ada yang melakukan sudah tidak ada kewajiban bagi muslim lain melakukan tapi kalau jihad melawan hawa nafsu dan merangi setan menjadikan setan sebagai musuh itu termasuk fardu'kifa sorry fardu'ain kewajiban yang tidak bisa diwakilkan seorang pun oke selanjutnya adalah pembahasankan antara jihad dan terorisme apa yang Anda pikirkan? ada hubungan antara jihad dan terorisme? apakah ada hubungan atau kaitan antara jihad dan terorisme? oke seringkali kata jihad selalu disandingkan dengan terorisme padahal sama sekali tidak ada kaitannya antara jihad dan terorisme dua kata ini saling berkaitan karena adanya framing framing itu apa? Anda kalau bicara tentang media itu ada media framing gitu jadi muslim atau islam dibungkus sedemikian lupa dengan diksi-diksi atau narasi-narasi tentang jihad dan terorisme sehingga terkesan islam itu agama yang menyerangkan ini penelitian saya tentang penggunaan kata teror disini terjadi distorsi makna jadi penelitian saya adalah berjudul the word terror jadi kata teror use in selected online media headlines jadi yang digunakan pada headlines media framing analysis analysis framing oke ini theoretical frameworknya theoretical frameworknya teror events occur jadi kalau ada kejadian yang dianggap itu sebagai terorisme kalau muslim sebagai victim non muslim suspected as actor events published as a normal crime lalu selesai jadi kalau muslim itu sebagai korban lalu non muslim itu disinyalir sebagai aktor aktor dari terorisme atau kekerasan kita terorisme itu maknanya kekerasan ya lalu kejadian itu dianggap hanya sebagai normal crime lalu sudah beritanya sudah selesai begitu saja nggak digoreng tapi kalau non muslim as victims tapi kalau victimnya itu non muslim dan muslim itu dianggap sebagai aktor sebagai pelakunya kejadian events portrayed as terror in the headlines tapi kejadian itu dianggap sebagai tindak terorisme kalau beda kalau yang tadi kalau yang tadi kejadiannya dianggap sebagai kejahatan saja lalu aktornya links to a larger teroris teroris group lalu si apa aktor yang melakukan kekerasan tadi karena dia dianggap muslim lalu dikaitkan dengan larger teroris group lalu berlanjut future threat muslim negative assumed berarti nanti ada framingnya adalah bahwa muslim itu negatif muslim itu melawan begitu ya lalu ini analisisnya misalkan terhadap isu-isu di Rohingya ini apa media onlinenya Time mengatakan headline-nya yang dipakai adalah Burma's treatment of the Rohingya is not genocide says US pemilihan kata yang digunakan genocide lalu Rohingya isu kedua misalkan headline-nya kedua yang digunakan adalah mob begitu beda dengan Paris bombing Paris bombing itu kan pelakunya dianggap sebagai muslim dan korbannya adalah non-muslim CNN headline-nya 2015 Paris terror attack fast facts begitu diksi yang digunakan adalah terror attack lalu headline-nya yang kedua The Guardian misalkan Paris terror attack carried out by three coordinated teams of gunmen jadi yang digunakan apa terror attack beda lagi kalau Israel-Palestine issue kalau Israel-Palestine issue victimnya siapa victimnya orang palestin lalu aktornya ada orang Israel atau non-muslim BBC bilang apa Gaza-Israel konflik dibilangnya konflik bukan teror lalu headline-nya kedua Arab-Israeli wars jadi memang tidak kita pungkiri dari hasil analisa ini ini konklusinya the above data shows astonishing result one use topic is likely to have two different lexikons one lexicon is used differently over another jadi satu terminologi terror itu dipilih-pilih tidak digunakan secara fair for example the topic issue which has linked to muslim as the victim such as what has occurred in Myanmar or Rohingya Rohingya people has brutally become the victim of the Buddhists and Palestine whose people are daily exposed by the Israelis media use the words genocide mob conflict fighting and wars as the headlines meanwhile when the muslim accused as the suspect the word like in paris bomb the issue claimed it as terror this clearly indicates that terror is a media made jadi penggunaan kata terror kenapa disematkan kepada jihad atau kepada muslim itu ya karena media framing jadi terjadi distorsi makna karena ada media framing karena digoreng terus begitu ya terus dikaitkan dengan muslim oke kesimpulannya apa bahwa maka jihad bukanlah selalu meneriakan kata jihad dengan pedang atau pengeboman jadi jihad itu tidak selalu identik dengan pedang atau perang tapi memang salah satu makna jihad adalah berperang melawan orang-orang kafir dan munafik begitu tapi tidak selalu kata jihad itu bermakna perang atau pedang atau pengeboman dan sebagainya begitu ya oke demikian materi Aika pada pertemuan kali ini tentang jihad dalam Islam semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya thank you for your attention see you next week insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati